hai oke ketemu lagi dengan encik disini nih menjadi sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game kantin sekolah simulator temen-temen ya jadi sini menggunakan yaitu kantin sekolah simulator versi 4.2.2 buat temen-temen yang belum update silahkan di update di playstore kalian temen-temen ya oke temen-temen ya di konten kali ini encik akan kasih tahu kalian bagaimana cara menyelesaikan misi NPC sapper penjual kerpes di game kantin sekolah simulator buat temen-temen yang udah penasaran bagaimana cara menyelesaikan yaitu misi NPC sapper jual kerpes di game kantin sekolah simulator ini kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like komen dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke game kantin sekolah simulatornya let's go oke temen-temen ya kita udah masuk itu di game kantin sekolah simulator seperti ini tentunya langsung aja ya kalau gitu disini kita akan buka jurnal quest dulu karena disini kita akan yaitu menyelesaikan misi NPC sapper penjual kerpes di game kantin sekolah simulator temen-temen ya kita cek ya temen-temen ya disini nih bersih banget salaman pergi ke area K bisa siang malam temen-temen ya jadi di semua waktu ya untuk di step yang pertama ini untuk misi yaitu penjual kerpes ini temen-temen ya langsung aja di step yang pertama bertemu dan berbicara dengan NPC sapper di kota sebelah pos ronda untuk semua waktu temen-temen ya Nah kita sudah sampai di kota langsung aja kalau gitu kita menuju ke belakangnya dari pos ronda atau sebelahnya dari pos ronda ini kan pos ronda di sini ada NPC baru temen-temen ya yang ada set baru juga NPC nya yaitu sapper langsung aja kalau gitu kita berbincang di step yang pertama ini Halo salam belum kenal nama aku super aku punya saran bisnis denganmu Halo tunggu dulu sebelum kita salaman kamu udah cuci tangan belum ah cuci tangan dulu kamu itu gih jadi di step yang kedua temen-temen ya kita bisa langsung interaksi kah nggak perlu cuci tangan kita cek temen-temen di jurnal quest di sini nih itu kan cuci tangan sekali kalau kita langsung interaksi nggak bisa ya nggak bisa kita harus cuci tangan ia dulu ya ? Berarti kita di step yang kedua kita cuci tangan dulu di tempatnya yaitu kantian sekolah temen-temen nih langsung aja kita ke kantin sekolah dulu ya untuk di step yang kedua ini kita sudah sampai di kantin sekolah langsung aja kalau gitu kita cuci tangan dulu di Sini temen-temen ya karena ini adalah kantin sekolah di sini ada cuci tangan langsung aja kita cuci tangan untuk di step yang kedua untuk misi NPC seperti ini dan di sini kita sudah cuci tangan temen-temen ya pastinya dapat�� ya untuk untuk kuat untuk mempukulan kuat ya teman-teman ya langsung aja kita balik lagi ke areaka kita sudah ada di kota langsung aja di step yang kedua ini setelah kita sudah cuci tangan langsung aja berbincang lagi dengan NPC seperti teman-teman di step yang kedua ini setelah kita sudah ngomong kalau kita sudah cuci tangan lanjut ya untuk berbincang lagi dengan NPC seperti yang kedua ini Hah udah balik cepat amat emang kamu cuci tangan berapa kali sekali-sekali doang najis cuci lagi sampai bersih parah berarti kita cek lagi teman-teman ya di sini di jual quest cuci tangan lima kali berarti kita harus cuci tangan lima kali temen-temen ya untuk di step yang ketiga ini langsung aja kalau gitu kita balik lagi ke kantin sekolah ya untuk cuci tangan lagi temen-temen ya kita sudah sampai di kantin sekolah langsung aja kalau gitu kita cuci tangan dulu ya lima kali satu kali kita udah cuci tangan dua kali tiga kali empat kali dan ini yang kelima setelah kita udah cuci tangan lima kali temen-temen ya kita kembali lagi ke kota untuk bertemu dengan NPC seperti tersebut kita sudah di kota langsung aja kalau gitu kita ke NPC super temen-temen ya untuk di step yang ketiga ini karena kita udah yaitu cuci tangan lima kali ya permintaan dia di step yang ketiga ini kita sudah ngomong ke dia lanjut kita berbincang ya untuk di step yang ketiga ini temen-temen ya coba aku lihat tangannya sini lu masih kotor kamu nggak bisa apa cuci tangan yang bener siapa yang ngajarin ah mending kayak gini kasih aku westafel mewah aku cuci tangan kamu Oke temen-temen ya kita lanjut lagi di step yang keempat di sini kita cek di juror quest temen-temen ya untuk di step yang keempat bersih banget sih bersih beli westafel mewah untuk shaper bisa di semua waktu temen-temen ya Oke langsung aja kalau gitu di step yang keempat NPC shaper meminta westafel mewah temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita belikan dulu di tempat home furniture kita sudah berada di depan home furniture langsung aja kalau gitu kita belikan yaitu westafel mewah ini temen-temen ya satu nah kita sudah belikan langsung aja kalau gitu di step yang keempat ini kita kasihkan westafel mewah ini ke NPC shaper ini temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita kasihkan kita berikan dulu temen-temen seperti ini langsung aja kalau gitu di step yang keempat setelah kita sudah berikan yaitu westafel mewah ini langsung kita berbincang lagi dengan NPC Safer di step keempat ini tuh akhirnya tangan kamu bersih harusnya sekarang Oke kita mulai dari awal nama aku Safer dan aku yakin kamu yang punya kantin kan iya jadi aku sudah dengar jasa-jasa baikmu aku cuma minta modal untuk buka bisnisku cuma butuh LP1500 enggak banyak kok aku hanya ingin mulai dari nol dan membuka bisnis krepes dekat sini ternyata temen temen ya untuk step selanjutnya yaitu step yang kelima NPC Safer ini meminta yaitu LP1500 temen temennya untuk membuka modal usaha dari kerpesnya dia temen-temen ya Oke langsung aja kalau gitu kita kasih LP1500 ya seperti ini temen-temen ya dan lanjut di step yang kelima ini setelah kita udah kasih 1500 LP kepada Safer langsung kita berbincang lagi temen-temen ya mantap sekarang aku punya cukup modal untuk mulai jualan kerpes aku beli dulu bahan-bahannya bakal agak lama aku segera kembali oke kalau begitu temen-temen jadi di step yang keenam kita akan tungguin si NPC kerpes tadi itu atau penjual kerpes tadi itu untuk balik temen-temen ya tuh kan bersih banget urusan selesai bicara dengan Safer bisa semua waktu kita tunggu dulu temen-temen ya Oke temen-temen ya setelah kita sudah menunggu yaitu NPC Safer ini beberapa waktu kan mungkin berapa lama 2 menit 3 menitan gitu kan ternyata NPC dari Safer ini sudah kembali temen-temen ya lanjut yaitu di step yang ke-7 tadi kan step ke-6 untuk menunggu NPC Safer kembali temen-temen ya lanjut di step yang ke-7 ini kita berbincang dengan NPC Safer lagi temen-temen ya hmm harusnya semuanya komplit aku berhutang padamu nanti aku bayar balik secepatnya kenapa enggak kerja di kantin aja eh beneran serius ya udah senang bisa bekerja sama denganmu baguslah aku bisa membantu eh jangan sentuh aku kamu belum cuci tangan cuci dulu gih takkan tadi udah cuci tangan yang kocak ternyata seperti itu aja temen-temen ya untuk kita bisa yaitu merekrut penjual kerpas temen-temen dari NPC Safer kita cek lagi disini questnya sudah selesai temen-temen ya tinggal quest yang ini aja jadi seperti itu aja ya untuk cara menyelesaikan yaitu misi NPC Safer penjual kerpas di game kantin sekolah simulator langsung aja kalau gitu kita ke kantin sekolah dulu temen-temen ya kita sudah balik di kantin sekolah kita temen-temen ya langsung aja kalau gitu kita melihat yaitu stand baru dari NPC Safer ini penjual kerpas ini temen-temen ya ini dia penjual kerpas nya langsung aja kalau gitu kita akan gaji dia dulu temen-temen ya di blueprint seperti ini gerobak terus kerpas kita langsung aja gaji dia seperti ini teman-teman ya dan kita akan tingkatin sebagai maksimal ya 5000 10.000 15.000 ditambah 2035 ditambah 10 berarti 30.000 LP plus 10 kristal temen-temen ya dan akan kerepas nya menjadi seperti ini ya untuk gerobaknya temen-temen ya Tuh kan menjadi bagus seperti ini ya untuk stannya temen-temen ya Oke jadi seperti itu aja ya cara setahu stepnya untuk menyelesaikan yaitu misi NPC Safer penjual kerpas di game kantin sekolah simulator temen-temen jika menurut teman-temen dan konten bisa bermanfaat dan menarik kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan babaya semuanya Terima kasih banyak akhirnya kita punya yaitu penjual si kerpas ini temen-temen ya mantap sekali